Oke kita ketemu di channel ini, gimana caranya kita bisa mempergunakan terjemahan atau Google Translate atau Google terjemahan ini tanpa internet. Ini kan lagi ada Wi-Fi yang tersambung, saya akan matikan Wi-Fi nya, datanya juga tidak nyala ya, dan menghasilkan Google terjemahan seperti ini nih, hubungkan ke internet, nah gimana caranya, kalau kita lagi ada jaringan internet, masuk ke deteksi bahasa, nah ini bahasa yang sudah saya download ya, untuk defaultnya, untuk English itu sudah dari awal sudah masuk ke sistemnya, terdownload, yang belum itu yang ada di bawah sini nih, semua bahasa, Nah misalnya bahasa Arab ya, akan saya coba download, nih saya ulang ya, untuk downloadnya, untuk bahasa Arab, ini nih, tekan, lalu download, tuh perhatikan, lagi mendownload, tunggu sampai selesai, Oke karena download seperti ini, biasanya agak lama, jadi kita mencontohkan yang lain saja ya, misalnya Jepang atau Inggris atau Rusia yang sudah saya download, Oke caranya, kita kembali ke sini, saya matikan Wi-Fi, tinggal kita masuk ke sini, deteksi bahasa, kemudian pilih Indonesia ya, karena kita kan lagi membuat tutorial yang berbahasa Indonesia, pilih yang ini, nah disini Arab lagi mendownload, jadi nggak bisa ya, belum bisa, kita ubah, tekan bagian sini, kita pilih misalnya bahasa Inggris, oke dan tampilannya seperti ini, kita tinggal menulis, misalnya Anda lagi nonton ini, nah ini sudah ada ya, terjemahannya, you watch this again, dan ini bertuliskan terjemahan offline, seperti itu, jadi cukup mudah, dan semoga bermanfaat, kita ketemu di video yang lainnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya, kita jumpa di video selanjutnya, kita jumpa di video selanjutnya,